Intro Jakarta, sebuah ibu kota dengan segala gemerlap dan kemilau nya. Gedung-gedung pencakar langit tersebar di seluruh penjuru kota. Pusat perbelanjaan mewah hadir di berbagai sudut dan setiap harinya kendaraan hilir mudik di setiap jalanan kota. Namun dari semua imaji menakjubkan tersebut, tidak banyak yang menyadari bahwa Jakarta punya sisi lain tentang masyarakat yang terpinggirkan. Yang setiap hari harus menghidupi diri dan keluarganya dari sampah dan juga limbah. Melihat fenomena ini, seorang wanita bernama Retno Hapsari berinisiatif untuk mendaur ulang sampah sekaligus membantu masyarakat miskin melalui suatu yayasan bernama XS Project. AXS Project itu adalah yayasan yang fokusnya pada dua, yaitu kita peduli terhadap lingkungan dan peduli terhadap sosial. Khususnya kita peduli terhadap impact atau pengaruh dari sampah terhadap lingkungan dan sosial. Nah, maksudnya apa? Jadi sebetulnya sampah yang tidak dikelola dengan baik itu bisa merusak bumi dan juga berakibat adanya orang-orang miskin yang datang ke kota. Sehingga menimbulkan dampak sosial yang sangat kompleks sekali. Retno juga bercerita bahwa XS Project mempunyai misi untuk menyelamatkan bumi. Salah satunya dengan cara membuat suatu produk berbahan dasar sampah plastik yang tidak bisa didaur ulang. Seperti plastik kemasan, billboard iklan yang sudah usang, kantong kresek, bahkan jog mobil. Retno dan tim XS Project memanfaatkan semua hal tersebut dengan tujuan mengurangi tumpukan sampah di Jakarta sejak 14 tahun yang lalu. Sejak awal berdiri pada tahun 2004, XS Project telah mendaur ulang puluhan ton sampah dan memproduksi ratusan ribu kerajinan tangan dari sampah tersebut dan menjual seluruhnya ke masyarakat luas, baik ke dalam negeri maupun ke luar negeri. Dan tahukah sahabat saliha kalau XS Project ini bukan hanya fokus pada penjualan produknya saja, tapi juga fokus kepada kesejahteraan masyarakat miskin, khususnya para pemulum di Indonesia. Retno berkomitmen bahwa sebagian dari hasil penjualan produknya akan selalu ia sumbangkan kepada para pemulung agar anak-anak pemulung bisa bersekolah. Tujuannya adalah untuk menghentikan lingkaran kemiskinan para pemulung agar anak-anak mereka tidak mengikuti jejak orang tuanya yang hanya bekerja sebagai pemulung. Retno juga mengungkapkan bahwa sampai saat ini terhitung sudah 80 orang anak pemulung yang bisa bersekolah berkat bantuan XS Project. Mulai dari bangku sekolah dasar hingga ke bangku kuliah. Di workshopnya yang berlokasi di Jalan Karimunjaya No. 28 Cilandak Barat, Jakarta, XS Project sudah menciptakan berbagai produk berkualitas. Tiap produknya dipastikan harus selalu memiliki desain unik dan juga praktis dengan harapan produk tersebut dapat berguna bagi para pembeli. Bahkan di tahun 2015, XS Project pernah menampilkan karyanya di Jakarta Fashion Week. Jadi, XS Project mencoba membuat produk yang fungsional. Karena idenya adalah supaya kita selalu bilang memperpanjang usia sampah. Jadi, misalnya contoh begini. XS Project tidak membuat bunga dari botol plastik. Karena nanti kalau bunga ya dibuang lagi sampah, berarti menambah sampah. So, dipastikan produknya itu tahan lama, kualitas bagus, dan fungsional seperti tas, backpack, atau apa saja yang panjang usianya. Termasuk desain. Dibuat sedemikian rupa sehingga paling tidak 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Bahkan sampai 7 tahun, bahan sampah itu sendiri sudah cukup lama. Dan akan lebih lama lagi di bumi kalau tidak ditransform menjadi produk. Sebetulnya ini juga bisa mengajak. Seperti XS Project bilang, pakai deh produk dari sampah yang kamu ciptakan sendiri. Namun, sangat disayangkan lebih dari setengah penjualan produknya lebih laris di luar negeri. Ini artinya, lebih banyak orang asing yang turut serta membantu anak negeri untuk bisa bersekolah. Dan lebih ironisnya lagi, mereka lah yang lebih banyak membantu program yang dimiliki XS Project dengan donasinya. Hal ini adalah salah satu kendala bagi XS Project, walaupun memang masih ada hambatan lain bagi XS Project dalam mencapai tujuannya. XS Project itu sebenarnya tujuannya adalah mencari solusi bagaimana mengurangi sampah yang jatuh ke bumi. Oleh karena itu, sebetulnya tujannya adalah edukasi. Banyak orang melakukan solusi ini, tapi lupa bahwa kita harus mengurangi sampahnya dulu. Kalau sampahnya tidak dikurangi, banyak lagi. Jadi, kalau sudah tidak ada sampah-sampah yang kita pakai untuk produksi, itu bagus. Nah, jadi kendalanya apa? Masih ada banyak sampah. Seharusnya kita semua harus sadar mengurangi sampah. Sampahnya yang ada, kita cari solusinya. Itu kendalanya. Kendalanya yang lain adalah kesadaran. Menurut saya sih pasti itu edukasi. Sebaiknya kita dari kecil diajarkan pentingnya empati terhadap lingkungan dan sosial. Yap, membuat ragam produk inovatif dari olahan sampah adalah sebuah ide yang luar biasa. Namun, mulai mengurangi pemakaian sampah plastik dan tidak membuangnya di sembarang tempat adalah hal sederhana yang bisa sahabat salihah lakukan saat ini juga. So, let's protect our planet and save the earth. Buat sahabat salihah yang suka banget sama bidang crafting, pagi ini salihah dan komunitas teman kreatif akan memberikan tips DIY untuk membuat sebuah karya bernama hoop art. Ini rapih ya. Tanpa jahit dijahit. Tanpa dijahit. Nanti kita perekam, kita tinggal kita lihat saja.